Intro Segenar para pejuan kemerdekaan Rupi Indonesia Baik yang sudah tiada maupun yang masih ada Sebuah penghormatan bagi kami yang diberi amanah Untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh titah kepahlawanan Dalam bentuk pembangunan yang secara kodrat dan iradatnya Pada tahun ini adalah tahun terakhir Saya memimpin sebuah rangkaian kegiatan yang dulu disebutnya pengukuhan Pengibar bendera pusaka atau pengukuhan pasibraga Hari ini seluruh nalar disatukan Rasa dan nyawa Rasa itu bersumber dari seluruh inspirasi tentang Indonesia Yang terlahir dari hamparan bumi katulistiwa Yang dulu seluruh moyang kita hadir di tempat ini Untuk membangun sebuah cita-cita besar Yang bernama peradaban nusantara Spirit peradaban itu telah melahirkan heroisme Bentangan bumi katulistiwa Yang diisi oleh manusia-manusia beradab Yang mampu membangun sebuah kerangka kerja Yang disebut kerajaan nusantara Seluruh kerajaan itu terbentang Memiliki spirit kejuangan yang kuat Membangun tiranti kemakmuran Dalam spirit yang disebut dengan local wisdom Yang local wisdom itu telah mengantarkan kerajaan nusantara Menjadi sebuah kerajaan besar Yang mampu menaklukkan utusan Mongolia Singosari punya catatan sejarah Sriwijaya punya catatan sejarah Gajah Mada punya catatan sejarah Pak Jajaran punya catatan sejarah Seluruh heroisme itu terporak-porandakan Ketika saling bunuh sesama saudara Seluruh spirit kemakmuran Terhancurkan ketika berebut tahta kekuasaan Seluruh peradaban nusantara ini tercabik-cabik Ketika utusan-utusan kolonial Berhasil meninabobokan seluruh pikiran-pikiran pendek Yang berebut kekuasaan satu sama lain Yang satu berpihak pada kakaknya Yang satu berpihak pada adiknya Maka terbalahlah seluruh kerajaan itu Dan tercabik-cabik selama 350 tahun Sebuah kesadaran heroisme Tentang kebangsaan negara modern Dimulai tahun 1908 1928 1945 Mengantarkan rakyat Indonesia Ke gerbang kemerdekaan Disitulah kita meletakkan diri Sebagai negara modern Tetapi setelah kemerdekaan Kembali diri kita tercabik-cabik Dengan pikiran-pikiran Ideologis yang kita bawa Bersendikan Paham-paham Yang bersumber dari kanan dan kiri Dari luar dan dalam Keprustasian kita Atas tidak diterimanya kita Dalam jajaran kekuasaan Melahirkan pemberontakan Di setiap penduru Tentara-tentara Mengalami kelelahan dan keprustasian Di antaranya ya saya sendiri Politik Yang telah memperapondakan Sini-sini kita Kekuatan semua orang Tertuju pada kemenangan parti Politik pada pemilunya Rakyat tercabik-cabik Di seluruh sendi Beras sulit di depan Kemudian tarung baju kita pakai Satu salma lain bertike Mimbar-mimbar Hanya diisi oleh ceramah-ceramah Yang di dalamnya Memperkuat kelompok dan golongan Kita masuk lagi Kepase kegelapan Tercabik-cabiklah Seluruh sendi-sendis Kebangsaan kita Hal ini Kita mengklaim Sebagai diri Negara modern Negara yang bersendikan Konstitusi Negara yang berasaskan Pancasila Negara yang memiliki Dasar Fasapa yang kuat Bahkan kita Klaim Sebagai Dasar Filosofi negara Yang terbaik Di dunia Namun sayang Pikiran kita Yang dididik Di sebelah barat Dan sebelah timur Telah melupakan Kita pada ajaran Nusantara Kita merupakan Suta Soma Kita merupakan Babat Parahyangan Kita merupakan Bahwa guru besar Bangsa kita Telah berhasil Membangun negeri ini Dengan baik Pikiran kita Berkiblat ke barat Pikiran kita Berkiblat ke timur Masing-masing Memperkokos diri kita Dalam kelompok Pikiran barat Dan timur Dan kita Kembali Terkoyak Karena merasa Pikiran kita Tinggi Dibanding orang lain Keterkoyakan Kitu Membuat kita Lupa Pada ajaran Leluhurnya Lupa Bahwa leluhur Mengajarkan Gunung Harus dijaga Agar dia Tetap Bersemayam Raja-raja Hutan Yang bernama Harimo Yang orang Sunda Menyebutnya Siliwang Kita lupa Berdebat Dalam setiap hari Dimimbar-mimbar Bebas Sedangkan Aliran sungai Makin menyempit Dan keruh Kita lupa Setiap hari Bercerita Tentang kehidupan Kita nanti Tetapi Membiarkan Para petani Tidak terjadi Regenerasi Sawah-sawah Mulai berpindah Kembon-kebon Mulai bergeser Anak-anak muda Tidak mengenal lagi Pertanian Anak-anak muda Tidak mengenal lagi Peternakan Anak-anak muda Tidak mengenal lagi Perikanan Anak-anak muda Tidak mengenal lagi Kelautan Anak-anak muda Tidak mengenal lagi Kau tanam Seluruhnya sibuk Dalam perangkat Namanya gadget Setiap hari Kita bermain Dalam mainan-mainan Jangka pendek Kau berpikir Dengan kau pegang Dalam setiap saat Bisa melahirkan beras Di meja makanmu Kau berpikir Dengan bermain itu Dalam setiap waktu Bisa menatangkan ikan Di depan rumahmu Kau berpikir Dengan setiap waktu Bermain itu Kau bisa melahirkan Berasi yang hebat Ingatlah Apa yang kau lakukan Akan memiliki bangsa Yang terjajah Terjajah Dalam seluruh sendi Gunung-gunung Sudah bergeser Kepemilikannya Hutan-hutan Sudah terbabat Dan berubah Menjadi perkebunan Dan perkebunan Gitu bergeser Kepemilikannya Tanah-tanah Strategis Sudah tidak kau miliki Suatu saat Rumah sepetak Yang kau tinggali Bukan lagi Milik dirimu Tersadarkah Harga jengkol Rp120.000 Mencerminkan Betapa bodohnya Bangsa ini Tersadarkah Bahwa kita Perkara kecil saja Bangsa ini Sudah tidak mampu Kenapa Lupa Kau anggap Dunia maya Itu adalah segala-galanya Dunia maya Itu adalah Dunia impian Dunia langit Tapi ingat Seluruh kakimu Berpijak di bumi Kau tidak akan Makan pulsa Tapi kau Hanya akan makan Beras Yang kau produksi Yang hari ini Yang mengelolahnya Adalah ibu-ibu tua Yang di atas Usianya 50 tahun Merdekakah Kita Pada suatu saat Merdekakan Bangsa ini Masih gagah Kita Menjadi Pemimpin Bangsa ini Tidak Kita Terpuruk Karena Kelalaian Kita Sendir Memahami Nasionalisme Hanya dalam Sisi-sisi Simbolistik Tidak Memahami Nasionalisme Dari sisi Substantik Hargailah Mereka yang Berproduksi Pada hari ini Tak tergantung Pada bangsa lain Mereka lah Nasionalis Sejati Ibu-ibu Yang setiap hari Berlumur Dengan lumpur Ibu-ibu Yang setiap hari Bergumbul Dengan matahari Mereka yang setiap hari Bergumbul Dengan kain-kain Yang dia potong Kaum perempuan tua Yang melukis batik Pada sebuah kain Kenun Dia lah Nasionalis Kita Yang sebenarnya Inilah sebuah Kenungan Maka transformasi Kebudayaan Saya kelola Menjadi transformasi Nasionalisme Ketika ada Gending Saya katakan Itulah Indonesia Tetapi ketika Perangkat seluruh Teknologi Musik Yang kita dengarkan hari ini Bukan Indonesia Yang menciptakan Pabrik-pabrik Dari Jepang Pabrik-pabrik Dari negara lain Yang Indonesia Yang mana Kendang yang dipukul Itu Karena dia lahir Dari tangan Indonesia Tetapi terbalik Itu kita tinggalkan Tanpa pernah kita Mempelajarinya Semakin jauh Dia semakin Tertinggal dari kita Yang ini Yang seluruh Pabrikan Yang dikelola oleh Produk orang lain Kita banggakan Semakin tinggi Semangat bermusik kita Sebenarnya Kita akan semakin Tertinggal Karena orang lain Meningkatkan Semangat musiknya Dengan teknologi Yang lebih tinggi lagi Bukan berarti Anti produk asing Tetapi Saya mengajak Mari kita ciptakan Dengan tangan Kita sendiri Prinsip-prinsip Kebangsaan ini Dilupakan Dalam pikiran Kita Prinsip Kebudayaan Dilupakan Dalam hati kita Air mata saya Tidak pernah berhenti Berderai Ketika sang merah putih Dikebarkan Air mata saya Tidak pernah berhenti Berderai Ketika sang merah putih Disemayamkan Purwakarta Sudah lama berdiri Tapi Purwakarta Tidak memiliki Benderanya sendiri Maka saya buat Bendera dengan Kain sutra Yang terbaik Saya simpan Di Balai Negeri Pada tempat Yang begitu terhormat Setiap hari Dirawatnya Setiap hari Dikasih Wawangian Agar bendera itu Tetap menjadi Kebanggaan Siapapun Penurut saya Teruskan tradisi Bendera ini Sampai kapanpun Kita punya Bendera pusaka Pada waktu Kereta kencana Saya buat Seluruh bibir Mencibir Dengan tujuan Tuduhan musrik Seluruh orang Meneriakin saya Sebagai orang gila Saya katakan Tempat ini Perlu pusaka Jepang punya Samurai Yang masih dihormati Sampai hari ini Padahal bangsa Jepang Adalah bangsa Yang sudah menjelajah Ruang angkasa Bangsa Jepang Bangsa yang sudah Menjelajah dunia Pabrik-pabriknya Di setiap sudut Kereta cepatnya Yang terbaik Hari ini Tapi Samurai Tetap menjadi Senjata utama Bagi masyarakat Jepang Dengan sumpah Harakiri Bangsa Jepang Bangsa Jepang Menguasai teknologi Komunikasi Bangsa Jepang Menguasai Industri-industri Elektronik Yang tersebar Siapa yang Tidak mengenal Produk Jepang Di pertelevisian Tapi Perempuan Jepang Masih memakai Kimono Dan Kimono Jepang Kimono yang Mahal Yang kita Jumpa Jepang memproduksi Motor Jutaan motor Menghiasi Jalan-jalan Indonesia Membuat lumpuh Anak-anak Indonesia Sampai tidak bisa lagi Berjalan kaki Dari dapur Menuju Depan rumah Motornya Menyala Dari depan rumah Menuju warung Motornya Menyala Dari warung Menuju pasar Motornya Menyala Dari pasar Menuju rumah Motornya Menyala Kaki-kaki Anak negeri Lumpuh Tak bisa lagi Berjalan Dalam Waktu Yang lama Tak bisa lagi Berlari Dengan kuat Tak bisa lagi Loncat Dari truk Sehingga Tidak Terkilir Kakinya Tidak bisa lagi Loncat Dari pohon Sehingga Kakinya Tetap Berdiri Dengan Tegak Jepang Sang Pemilik Motor Itu Anak-anaknya Pergi Berjalan Kaki Ke sekolahnya Kaki-kakinya Tumbuh Dengan Koko Ibu-ibunya Sampai Neneknya Memelopori Anak-anaknya Untuk bisa Loncat Dengan Ketinggian Yang diatur Hari ini Satu meter Besok Dua meter Lusa Tiga meter Orang Jepang Ternyata Masih berlari Gaji Dalam Setiap 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 Bulan Degeras Jepang Kedepan Jepang Ternyata Pengikut Ajaran Nusantara Dari Sinilah Kita Membangun Kesadaran Saya Katakan Seluruh Otak Kita Sudah Kroget Karena Terlalu Banyak Membaca Literatur Yang Lila Telatur Itu Tujuannya Adalah Memporak Korandakan Pikiran Dan Sendi-sendi Ke Indonesia Hampir Kepala Kita Sumpah Karena Terlalu Banyak Baca Internet Yang Seluruh Internet Itu Tulisannya Belum Bisa Dipertanggungjawabkan Seluruh Otak Kita Diisi Dengan Kekacauan Pikiran Karena Setiap Hari Kita Melihat Facebook Twitter Faith Dan Berbagai Perangkat Teknologi Digital Lainnya Yang Membuat Seolah Negeri Ini Penuh Kekisruhan Padahal Tidak Ada Apa-apa Di Depan Rumah Kita Inilah Kita Inilah Indonesia Hari Ini Akankah Kita Masuk Dalam Irama Orang Lain Atau Kita Justru Membangun Irama Baru Agar Orang Lain Ikut Irama Kita Dalam Sebuah Permainan Sepak Bola Seorang Satu Klub Akan Hancur Korak Koranda Manakala Dia Mengikuti Ritme Permainan Lawan Tapi Tapi Di Balik Lawan Yang Hebat Pun Akan Bertekuk Luntut Dengan Bintang Bintang Yang Bertaburan Menghadapi Tim Dengan Keompakan Yang Besar Dengan Kesamaan PC Kesatuan Misi Tak ada Yang lebih Hebat Di Tim Itu Kecuali Tim Itu Sendiri Indonesia Adalah Gadis Kecil Yang Terus Tungguh Dewasa Yang Usianya Hari Ini Mencapai 72 Sudah Bukan Gadis Tapi Nenek Tua Kalau Nenek Tua Berarti Ada Sawah Yang Besok Dititipkan Pada Anaknya Ketika Dia Menjelang Tiada Ada Kebun Yang Dititipkan Pada Anaknya Ketika Dia Menjelang Selija Ada Hamparan Laut Yang Dititipkan Pada Anaknya Ketika Dia Menjelang Selija 350 Tahun Indonesia Dijajah Oleh Belanda Masih Ada Yang Tersisa Masih Ada Hamparan Tanah Yang Begitu Luas Bahkan Tanpa Tuan Masih Ada Hamparan Perkebunan Yang Terhampar Dimana Mana Masih Ada Kelop Jalan Masih Ada Rel Kereta Masih Ada Irigasi Irigasi Yang Umurnya Ratusan Tahun Itu Dibuat Oleh Belanda Yang kita Cacimaki Ketika 17 Agustus Sebagai Pencacat Yang Korak Korandakan Kita Pertanyaan Saya Satu 72 Tahun Kita Merdeka Masih Adakah Yang Tersisa Untuk Anak Jucu Kita Kedepan Masih Adakah Minyak Bumi Yang Masih Tersisa Masih Adakah Biji Besi Yang Masih Tersisa Masih Adakah Biji Nickel Yang Masih Tersisa Masih Adakah Biji Batu Bara Yang Masih Tersisa Masih Adakah Hutan Belantara Yang Masih Tersisa Masih Adakah Perbetweenan Perbetweenan Luas Yang Tersisa Masih Adakah Hamparan Tanah Negara Yang Masih Tersisa Masih Adakah Bangunan Bangunan Koko Seperti Belanda Buat yang masih tersisa Masih ada kedepisan negara Yang masih bertumpuk dan tersisa Mari kita renungkan Masih ada atau tidak Kalau masih ada Berarti kita Kedudukannya lebih tinggi dari Belanda Kalau menyusut Dan semakin sedikit Mari tanya pada diri Siapa penjajak yang sebenarnya Itulah saya Ketika terus Menghabiskan waktu menjelang akhir Kita harus punya ini Kita harus punya cadangan ini Kita harus beli ini Uangnya tahun depan harus tersimpan Harus tersimpan Tidak boleh ada yang terjuang Tidak boleh ada yang tereksploitasi Tidak boleh Tidak boleh Sesungguhnya apa Saya tidak mau dikatakan jadi bupati Lebih buruk dibanding Belanda Inilah prinsip kita Maka Jangan sekali-kali kau terucap-ucapan Menjadi pejabat Atau apapun Sebentar lagi Saya pensiun Saya lagi cari bekal Untuk pensiun Kalimat itu Adalah kalimat Lebih kejam Dari kaum penjajak Kalimat saya cari bekal Untuk pensiun Apakah anda selama ini Bekerja tidak digaji Kemana kepunjangan Yang anda terima Anak-anak anda Sudah tumbuh besar Rumah anda sudah Tambah jadi tiga Kekayaan anda bertambah Dalam setiap saat Kenapa menjelang pensiun Kau masih mencari bekal Untuk pensiun Kenapa kau tidak berpikir Apa yang saya berikan Menjelang pensiun Bagi pemerintah ini Bagi provinsi ini Bagi negara ini Mental penjajak Ada pada abdi negara kita Renungkan Renungkanlah Negeri ini Akan tegak Manakala Seluruh abdi negeri Tegak Jangan pernah berpikir Apapun Bendera ini Telah mengoyak-oyak Jiwa saya Bendera ini Telah memporak-porandakan Hati saya Bendera ini Telu selalu Membuat saya bersumpah Saya Akan tetap Menjadi Indonesia Saya tetap Indonesia Dan berapapun Bade yang menerpat saya Saya tidak akan Pernah bergeser Untuk mencintai negeri Inilah gitu Terakhir Tidak mudah Mencintai Indonesia 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 Kenapa ketika kau mencintai Indonesia dengan sepenuh hati maka gelar sebagai orang tertinggal akan melekat pada dirimu gelar sebagai orang ortodok akan melekat pada dirimu gelar sebagai orang kampungan akan melekat pada dirimu bahkan gelar sebagai orang kafir dan musrik akan melekat pada dirimu kecintaan saya pada Indonesia melebihi kecintaan saya pada diri saya sendiri mudah-mudahan spirit 17 Agustus 2017 adalah spirit kesadaran kita bahwa kita belum apa-apa bahwa kita bukan siapa-siapa dibanding pengorbanan cucuran keringat air mata dan darah para pahlawan kita terima kasih pahlawanku terima kasih seluruh leluhurku terima kasih Bung Karno Bung Hatta Bung Sahrit dan seluruh tokoh pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia terima kasih para pemimpin negeri ini Bung Karno Paharto Bc Habibie Bung halaman Smisilobamaman Ito-Yonder dan Pak Cikguwi atas dedikasinya bagi Indonesia terima kasih Indonesia terima kasih anak-anakku yang masih mau dibakar kulitnya menjadi hitam dan legam Bahan renungan bagi kita Dulu Anak-anak SMA dan SMK di Purwakarta Berbut ingin menjadi paski beraka Hari ini Sudah tak ada lagi semangat itu Takut kulitnya terbakar Takut wajahnya berubah menjadi jelek Coba kita renungkan Ini peristiwa apa? Ini pertanda apa? Coba kita renungkan Pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah Sampai Dimana? Terima kasih anak-anakku Kau adalah Yang terbaik Dari seluruh yang baik Di Kabupaten Purwakarta Terima kasih Dirgahayu Ruben Indonesia Dirgahayu Purwakarta Dan dirgahayu Jawa Barat Aku mencintaimu selamanya Di bawah tiang bendera Billahi Taufiq wal Hidayah Wallahmu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasi Amin Amin Dari kelompok Dibasarkan jaman Di bawah tiang bendera Dari cerita yang ada Kita bisa saling percaya Dari kelompok